Tadi lupa record Jadi teman-teman tolong siapkan kelompok maksimal 4 orang Dan nanti saya akan siapkan Excel, Google Sheet Nanti Anda akan mengisikan ke sana nama NRT ya Nah, proyeknya akan saya umumkan Dalam minggu ini ya Jadi Anda akan siap-siap kerjakan proyeknya Dan perlu Anda ketahui bahwa Untuk UAS nilainya adalah nilai kelompok, nilai bersama Sedangkan UTS itu sebagian besar atau bahkan semuanya nilai individu Sedangkan untuk UAS nilainya adalah nilai kelompok Jadi pilihlah teman-teman yang Anda bisa ajak kerjasama Nah, materi hari ini adalah tentang prototyping, playtesting, dan game balancing Jadi saya akan share Tunggu sebentar Ya, bisa terlihat ya Teman-teman ya, oke Bagus Jadi kita akan bahas tentang prototyping, playtesting, dan game balancing Oke Nah, prototyping itu apa teman-teman ya Prototyping itu adalah suatu cara di mana kita mau ngetes Ya, mengetes game play yang sudah kita desain sebelumnya Ya, mungkin juga desainnya belum 100% Kita hanya mau ngetes bagian tertentu Itu kita lakukan melalui prototyping Tujuan prototyping satu adalah mengetes ide kita Ini masuk akal enggak Maksudnya visibility-nya masuk akal enggak Jadi ide kita ini kira-kira Apa namanya Mungkin diterapkan atau tidak Gitu ya Jadi saya misalkan mau bikin Board game atau tabletop game yang ada dexterity-nya gitu ya Menggabungkan Apa itu Jenga Jenga itu apa ya Yunus Teco Yunus Teco sama kartu, game kartu Nah, itu mungkin enggak menyenangkan enggak ya Nah, itu kita lakukan tes Prototype dulu Kedua adalah Tujuan dari prototype adalah Untuk melakukan simulasi Membuat mock-up yang kasar ya Pokoknya idenya tertuang ya Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara cepat Jadi tujuan prototyping itu bukan Bikin final product Bukan desain yang terbagus-bagusnya Enggak Tapi lebih ke arah Ngetes gameplay Dan Dengan tujuan akhir Apakah gameplaynya Balance, cocok, dan seterusnya Oke, sehingga kita mendapatkan gambaran tentang permainan secara cepat Kemudian Tujuan prototype yang ketiga adalah Mentransfer ide-ide yang kita Miliki gitu ya Jadi kadang-kadang kita mikir gitu ya Terbersitlah suatu ide Kalian langsung tulis Langsung coba buat prototype-nya Nah, supaya enggak hilang idenya Kemudian Quality not important Tadi saya sudah katakan Jadi Prototype itu tidak Perlu bikin yang bagus Bahkan hanya Coret-coretan draft saja It's okay Yang saya katakan tadi adalah Yang penting disini kita ngetes Mekanik ya Ngetes gameplaynya Oke Itu dia Nah Benduknya kayak apa Modelnya Nah, bisa lihat disini Ada yang Pakai kertas ya Dipotong-potong Prototypenya dipotong-potong pakai kertas Kemudian dicoret-coret Digambar ala kadarnya Dan seperti itu Ada yang Apa Menggunakan Apa Pion-pion Dari game lain gitu ya Dadu dari game lain Ada yang pakai dadu digital Dan seterusnya Ini Ini contoh bentuk-bentuk Prototype Ya Nanti saya akan kasih tahu Ini ya Gimana caranya kita Main Atau melakukan prototyping Pada saat Secara online begini ya Bagaimana caranya Nah Three stages of prototyping ya Ada di Tiga tahapan prototyping Yang pertama adalah Anda Membuat Mendesain Gameplay utamanya Core gameplaynya Jadi misalkan gameplaynya Gamenya Gamenya pakai Perlu pakai board Ya siapkan Kertas besar gitu ya Perlu kartu Ya siapkan kertas Kertasnya dipotong-potong dulu Dan seterusnya Perlu bahkan mungkin Perlu objek 3D nya Ya silahkan dibikin dulu Yang kedua adalah Menggambar atau Menggoreskan layout Di dalam Boardnya atau matnya Kalau Ada ya Kalau ada Kalau pakai board Ya seperti itu Kemudian Anda Mendeskripsikan Gimana caranya Pemain bergerak Bagaimana cara Pemain berinteraksi Dengan gamenya Dan Objek-objek apa saja Yang ada di dalam Gamenya Oke Kemudian lakukan playtest Rule utama Dalam melakukan playtest Adalah Mekanik utama Harus Ditest Agar bisa Bekerja Dengan Aturan-aturan Yang paling sedikit Gitu ya Hanya Mau ngetest Card drafting Misalkan Oke Playtest Rule Apa Sorry Playtesting pertama Ini kita mau ngetest Card drafting saja Nah seperti itu Misalkan Dirasa oke Kita lanjutkan Dengan playtesting kedua Mungkin menambahkan Mekanik yang lain Dan seterusnya Itu ya Tujuan dari Prototyping Nah Siapa yang Akan kita ajak Untuk melakukan Playtesting Oke Jawabannya Itu adalah Semua orang ya Harusnya Short answer is Everyone you can get Siapapun Bisa kalian ajak Untuk ikut playtest Tetapi Longer answernya Adalah Orang-orangnya Itu yang kalian ajak Itu berbeda-beda Tergantung Tahapan Pengembangan game Pengembangan game Board game Tabletop Itu ada Tiga tahap Tahap Pertama Early development Medium development Dan End atau Final development Ada tiga tahapan Oke Jadi Yang diajak Playtesting Ini adalah Orang-orang yang Berbeda Untuk masing-masing Tahapan Untuk tahap awal Early development phase Ini biasanya Kita ngajak Onco dewe Teman-teman Sendiri Gitu ya Kenapa Karena kadang-kadang Teman-teman itu Bisa Jujur Mengungkapkan Bisa lebih jujur Mengungkapkan Apa yang Mereka Rasakan Selama Bermain Gitu ya Nah Apalagi Hardcore Gamer Friends Jadi Ngajak Teman yang Benar-benar Hardcore Dalam bermain Sehingga Orang ini Teman kalian ini Biasanya Cukup Pintar Untuk mencari Celah permainan Bisa cukup Pintar Mengeksploitasi Kesalahan rule Atau celah Di dalam rule Yang dia bisa Manfaatkan Untuk benefitnya Jadi orang-orang ini Penting banget Untuk diajak Ikut playtesting Terutama Untuk mencari Problem-problem Dasar Dari aturan Permainan Gameplaynya Dan Tentu saja Yang kita harapkan Adalah Suggestion Dari Playtesternya Gitu ya Sehingga Nanti Suggestion ini Bisa dipakai Untuk Kalian membuat Gamebalance Seperti itu Oke Mid-development Ya itu Early development Early development Itu tahap awal Dimana kita Ngetes Mekanik-mekanik Tertentu Sama teman-teman Yang hardcore Gamer Mid-development Ini adalah tahapan Dimana Board game Anda Tabletop Anda Sudah selesai Maksud saya Sudah selesai Mekanik gameplaynya Sudah mantang Dan Anda Sudah bikin Rule Rulebook Maksudnya ya Punya rulebook Namun Asetnya Belum final Ya Desain grafisnya Belum final Mungkin Logonya Alakadarnya Belum diberi warna No problem Dan Seperti print and play Yang Anda buat ya Print and play Yang Anda buat Itu kan Nggak ada warnanya Ya Logonya Alakadarnya Tetapi Rulenya ada kan Rulebooknya ada Setupnya Cara bermainnya Lengkap Nah Pada tahap Mid-development ini Kita Akan mencari Stranger Orang Orang Tidak Kenal Dan Kita akan Bagikan Print and play Yang kita sudah bikin Itu kepada mereka Sehingga mereka Bisa main sendiri Tanpa Intervensi dari kita Tidak perlu Diajarin Karena Sudah ada rulebooknya Sama kalau Anda Download Game print and play Dari internet Nah itu kan Sudah ada rulebooknya Tinggal Anda Print Anda Coba Mainkan Nah Sama seperti itu Nah ini Dinamakan dengan Stranger play tester Atau blind play test Blind play test itu Jadi artinya Siapapun Nggak kenal kalian Mereka akan Nyoba game kalian Ya Nah Setelah Mendapat Banyak masukan Suggestion Atau feedback Yang berharga Saatnya Game Anda Dipoles menjadi Hal yang Menjadi Asset desain Yang final Jadi di panel Development Biasanya Board gamenya Sudah punya Asset desain Graphics Yang final Ya Final Jadi sudah Look polished Jadi kelihatan Seperti produk Jadi akhir Nah Pada tahapan ini Kita lakukan Testing yang terakhir Yakni Testingnya Ke play tester Yang sesuai target Audience Anda membuat game Tentang kuliner Maka target audience Adalah Anda adalah Orang-orang Yang suka Masa Anda bikin Gameplay Tentang Card game Tentang Menjadi Youtuber Berarti yang Dites adalah Youtuber Youtuber Begitu ya Atau teman-teman Yang punya Open channel Youtubenya Sehingga kita Bisa dapat Masukan yang Benar-benar Sesuai Dengan target Market Ya jadi Final development Testingnya adalah Untuk target Market Kalau Anda Melenceng Anda testingnya Tidak di target Market Target audience Bisa jadi Anda Dapat Feedback Yang counter Productive Karena mereka Tidak ngerti Apa yang Sedang mereka Mainkan Karena mereka Tidak ngerti Dan tidak Paham Apa ya Istilahnya Tematik Yang Tema-tema Yang Anda Usung Di dalam game Yang harusnya Ditujukan Untuk ke target Audience Bisa tentu Dan ini Malah Counter Productive Oke Nah selama Playtest Selama playtest Apa yang harus Dicatat Ya Data penting Sekali Jadi data Apa yang Dicatat Yang pertama Adalah Anda Catat Nama playtesternya Siapa Tanggal Bermainnya Kapan Playtime Itu artinya Berapa jam Anda habiskan Untuk bermain game Ini Termasuk Baca rule Baca rule Berapa menit Bermain aslinya Berapa menit Itu ada Datatannya Dan Apa namanya Final scores Jadi Final scores Artinya Victory point Yang didapatkan Masing-masing Pemain Di Setiap Permainan Atau Bisa jadi Ada game-game Tertentu Yang tidak Pakai score Tidak masalah Tapi Dijelaskan Siapa yang menang Dan siapa yang kalah Nah Scores Throughout The game Artinya Kadang-kadang Ada game Yang Mainnya Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Nah Di setiap Ronde ini Dicatat Scoringnya Untuk masing-masing Pemain The number of Components Use Berapa dadu Yang dipakai Berapa token Uang Yang dipakai Ini penting Kalau Anda Mau produksi Beneran Jadi Jangan sampai Anda Overproduce Untuk sebuah game Misalkan Anda Bikinkan dadu Custom Ternyata Dadunya Satu Tidak Kepak Kepak Kelebihan Atau Bikin Koin-koinan Terlalu Banyak Jadi Dicatat Supaya Produksinya Tidak Overproduce Dan yang penting Adalah Any Accord Event Artinya Event-event Yang canggung Yang terjadi Selama Bermain Game Jadi Kadang-kadang Ketika Kita Bermain Tabletop Bermain Board Game Tabletop Card Game Atau Board Game Kadang-kadang Kita merasa Ada pemain Yang terlalu Overpower Kartunya Atau Kekuatannya Sangat OP Overpower Jadi Sudah Nggak Mungkin Bisa Dilawan Sehingga Game Jadi Boring Males Nggak Mungkin Bisa Ngelawan Ada Nggak Kejadian Seperti Itu Itu Harus Dicatat Apa Penyebabnya Ada Juga Ambigu Kombinasi Kartu Yang Ambigu Kartu A Gain One Gold Kartu B Ngomong Prevent Player To Gain One Gold Nah Ini Membingungkan Ability Mana Yang Jalan Atau Ada Dua Kartu Yang Benar-benar Membingungkan Ada Juga Kartu Yang Kata-katanya Menyebabkan Kebingungan Confusion Biasanya Game Desainer Tidak Menggunakan Keyword Yang Sama Jadi Kalau Anda Bikin Board Game Seperti Saya Katakan Anda Harus Pake Keyword Yang Sama Jadi Kalau Anda Nyebutkan Apa Namanya Pemain Lawan Misalkan Anda Nyebutkan Deck Deck Kartu Maka Sepanjang Rulebook Anda Nyebutkan Deck Kartu Tapi Itu Nanti Saya Bahas Terpisah Di materi Tentang Rulebook Kemudian Ada Juga Annoyingly Long Term Kita Kalau Main Tabletop Kart Game Itu Bosen Kan Nunggu Giliran Kita Tiba Betul Nggak Karena Ada Satu Dua Orang Teman Kita Yang Mikirnya Lama Banget Begitu Nah Itu Annoying Bagi Kita Yang Menunggu Lalu Lama Dan Paling Nyebelin Juga Adalah Turns Where A Player Did Nothing Jadi Ketika Giliran Saya Tiba Tapi Saya Nggak Bisa Ngapa Ngapain Entah Resource-nya Habis Atau Gara-gara Di Skip Action Skip Kartu Pemain Lain Itu Nyebelin Banget Monopoly Kalau Kamu Di Penjara Ya Nggak Bisa Ngapa-ngapain Kecuali Bail out Kekabur Bayar Uang Tapi Kalau Misalkan You Nggak Punya Uang Maka Ngocok Dadu Kalau Nggak Salah Kalau Dapat Sekian Nggak Boleh Kabur Kalau Gagal Ya Sudah You Skip Nggak Ngapa-ngapain Itu Menyebalkan Dan Bad Experience Lain Yang Dihadapi Oleh Pemain Yaitu Anda Catat Itu Penting Banget Nah Feedback Feedback Yang Dikasih Pemain Playtester Kepada Anda Itu Bukan Serta Merta Ditelan Semua Bukan Serta Merta Disanggupin Semua Enggak Itu Tujuan Tugas Kalian Untuk Memetakan Mencari Membuang Feedback Feedback Yang Nggak Relevan Misalkan Anda Pengen Bikin Game Tentang Belajar Bahasa Jepang Untuk Anak-anak Feedback Nya Kurang Action Sebaiknya Ada Apa Mekanik Dimana Pemain Bisa Menyerang Pemain Lain Nah Itu Mungkin Bisa Anda Reject Kenapa Karena Target Audiense Anda Untuk Anak-anak Untuk Belajar Bahasa Jepang Nggak Ada hubungannya Dengan Strategi Perang Saling Menyerang Begitu Jadi Itu Bisa Kita Buang Feedback Yang Tidak Masuk Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kemudian Nah Kita Masuk Ke Game Balancing Teman-teman Jadi Prototyping Selain Kita Mengetes Ide Kita Masuk Akal Atau Visible Atau Memungkinkan Untuk Diterapkan Dan Yang Kedua Apakah Board game Kita Tabletop Kita Itu Sesuai Target Pasar Yang Ketiga Yang Pasti Adalah Kita Melakukan Prototyping Untuk Ngetes Game Kita Balance Nggak Game Kita Balance Nggak Kalau Anda Lihat di Board Game Geek Dotcom Game Game Yang nilainya Di bawah 7,5 Itu Rata-rata Biasanya Game Nggak Balance Apa sih Nggak Balance Biasanya Game-game Yang Pemain Itu Ada Kartu-kartu Tertentu Yang Overpower Jadi Kalau Ada Pemain Yang Dapat Itu Duluan Ya Sudah Dia Pasti Menang Itu Namanya Tidak Balance Ada Juga Game Yang Nggak Balance Yang Dalam Artian Kalau Strategi A Yang Kita Pakai Kita Pasti Menang Walaupun Ada Strategi A B C D Kalau Kamu Main Strategi A Pasti Jaminan Menang Nah Itu Namanya Game Yang Tidak Balance Nah Ini Hanya Sedikit Ya Sedikit Strategi Game Balancing Yang Yang Pertama Single Single Balancing Ini Untuk Game Yang Solo Yang Dimainkan Secara Solo Ada Beberapa Board Game Yang Dimainkan Secara Solo Juga Jadi Single Player Balancing Ini Kalau Anda Melihat Suatu Game Yang Awalnya Gampang Kemudian Level-level Selanjutnya Lebih Susah Itu Yang Dinamakan Dengan Balancing Single Player Jadi Kalau Anda Pernah Bermain Suatu Game Yang Ada Level-level Misalkan Game Platform Di Level-level Awal Itu Gampang Masih Mudah Dan Di Level-level Selanjutnya Anda Sudah Mulai Menguasai Kontrolnya Itulah Mengapa Alasan Dimana Game Designer Itu Mendesain Level-level Yang Lebih Tinggi Lebih Susah Karena Anda Sudah Ahli Di Level-level Awal Sudah Terlatih Maka Di Level Yang Lebih Tinggi Di Desain Sedikit Lebih Susah Dengan Increment Tingkat Kesulitannya Menanjak Dan Itu Strategi Yang Digunakan Oleh Game Designer Nah Problemnya Pada Single Player Balancing Adalah Tingkat Kesusahan Bermain Itu Relatif Ada Pemain Yang Ngomong Bahwa Ini Level Satu Ini Susah Banget Ya Ada Yang Ngomong Level Satu Ini Guampang Sekali Gitu Ya Tapi Ada Juga Yang Ngomong Ya Sudah 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 Gampang Nah Ini Membingungkan Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Biasanya Kita Ambil Tengah Tengah Oke Sebentar Saya Akan Coba Share Lagi Nah Kita Akan Ambil Tengah Tengah Jadi Anggaplah Di Pada Saat Anda Melakukan Test Ya Punya Grafik Yang Kayak Gini Jadi Ini Easy Ini Medium Ini Oh Hard Sekali Jadi Ini Orang Yang Bilang Easy Berapa Misalkan Ini Jumlah Orang 100 Yang Bilang Easy Sedikit Yang Bilang Hard Sedikit Jadi Kalau Anda Melakukan PS Play Dan Grafiknya Luarnya Begini Artinya Ngomong Easy Oh Terlalu Gampang Level Ini Cuma Segelintir Orang Yang Terlalu Hard Cuma Segelintir Orang Maka Anda Bisa Pakai Level Ini Jadi Misalkan Level 1A Ada Juga Level 1B Level 1B Level 1B Ini Grafiknya Kayak Gini Apa Artinya Ini Matthew Hard Artinya Banyak Orang Yang Ngomong Wih Level 1B Ini Susah Wih Ampun Ampun Susah Banyak Kalau Kayak Gini Ini Berarti Bukan Level 1 Entah Nanti Dibuang Ke Level Sekian Atau Diganti Desainnya Dari Sekian Kandidat Level 1 Ini Ternyata Kalian Harus Cari Yang Modelnya Kayak Bel Level 1A Dan Ini Yang Kita Jadikan Patokan Rule Of Bagaimana Mengatasi Pemain Yang Ngomong Terlalu Hard Biasanya Untuk Pemain Yang Hard Ini Kita Berikan Handicap Opsi Opsi Untuk Level Milih Level Jadi Mungkin Levelnya Ada Pilihan Level Normal Level Easy Sama Level Hard Kita Kasih Opsi Demikian Juga Eh Sorry Kebalik Yang Opsi Level Kalau Nganggapnya Terlalu Easy Oh Ini Game Terlalu Easy Terlalu Easy Oke Berarti Kita Kasih Opsi Level Untuk Meningkatkan Kesulitan Bermain Sedangkan Yang Yang Orang Ngomong Terlalu Hard Terlalu Hard Nah Kalau Terlalu Hard Biasanya Kita Kasih Handicap Handicap Semacam Bantuan Semacam Apa Semacam Skill Tambahan Ability Baru Yang Semoga Bisa Mempermudah Level Tersebut Ya Ini Game Balancing Jadi Anda Ambil Nilai Tengahnya Middle Curvenya Oke Asymmetric Balancing Ini Adalah Game Secara Definisi Asymmetric Itu adalah Game Yang Gak Simetris Artinya Secara Aturan Bermain Secara Kondisi Awal Permainan Setiap Pemain Itu Berbeda Ya Itu Horornya Di Sana Setiap Pemain Itu Berbeda Kondisinya Sehingga Untuk Membalance Game Yang model Kayak Gini Itu Susah Ya Gak Gampang Jadi Contoh Contoh Mekanik Ya Contoh Anda Mungkin Sudah Pernah Tahu Ini Mekanik Mekanik Ini Yang Anda Dapatkan Selama Game Variable Player Powers Artinya Pada Saat Awal Bermain Pemain Punya Kemampuan Yang Berbeda Beda Ada Yang Bisa Move Dua Kali Ada Yang Dapat Gold Lebih Banyak Dan Seterusnya Variable Face Order Artinya Fase Fase Pemain Itu Berbeda Beda Ada Misalkan Game Dibagi Lima Fase Ada Pemain Yang Kalau Fase Satu Dia Jalan Duluan Dan Seterusnya Card Drafting Dimana Kita Memilih Kartu Dari Sekian Kartu Yang Kita Ambil Artinya Pemain Akan Punya Susunan Kartu Yang Berbeda Punya Kemampuan Yang Berbeda Ini Mekanik Mekanik Yang Menyebabkan Asimetrik Menyebabkan Gameplay Menjadi Asimetrik Coba Saya Kasih Lihat Contoh Contoh Gambar Ini Ada Empat Pemain Empat Pemain Ini Punya Setup Yang Berbeda Ada Dapat Satu Apple Ada Dapat Dua Jeruk Dua Jeruk Grip Ada Dapat Empat Grip Kelihatannya Asimetrik Tetapi Kita Lihat Dalam Catatan Kita Yang Kita Pilih Si game Designer Memiliki Catatan Bahwa Harga Costnya Suatu Apple Itu Sama Dengan Dua Jeruk Cost Sebuah Jeruk Itu Sama Dengan Dua Grip Artinya Walaupun Saya Cuman Punya Satu Apple Dikomper Sama Empat Grip Ini Sebenarnya Sama Cos Satu Apple Dan Empat Grip Secara Cos Sama Jadi Tidak Ada Yang Diuntungkan Tidak Ada Yang Dirugikan Kelihatannya Asimetrik Tetapi Kita Sudah Mikirkan Dengan Benar Benar Bahwa Setiap Resource Punya Cost Dan Punya Nilai Tukar Sehingga Kelihatannya Asimetrik Tetapi Sudah Kita Pikirkan Sehingga Tetap Balance Nah Problemnya Adalah Kadang-kadang Ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Dikomper Direct Comparation Is Impossible Karena Memang Benar-benar Totally Different Kalau Resource Itu Gampang Satuan Unit Resource Itu Gampang Tapi Kalau Ability Bagaimana Ability Atau Aturan Yang Berbeda Misalkan Pemain A Hand Limit Nambah Satu Kalau Pemain Yang Lain Itu Hand Limit Empat Pemain A Ini Hand Limit Jadi Lima Dan Ada Juga Aturan Aturan Yang Lain Misalkan Exclusive Access To Certain Resource Or Ability Jadi Hanya Pemain A Yang Bisa Akses Lokasi Ini Hanya Pemain B Yang B Bisa Melakukan Ability Ini Sesuatu Aturan Asimetris Yang Tidak Gampang Yang Gak Bisa Head To Direct Comparison Dan Strategi Biasanya Game-game Yang Asimetrik Ini Punya Goal Punya Objektif Permainan Yang Berbeda Jadi Pemain A Sama Pemain B Misinya Beda Dan Biasanya Dikonflikkan Satu Sama Lain Biasanya Dikonflikkan Dan Biasanya Misinya Tersembunyi Jadi Misi Saya Dan Misi Kalian Itu Beda Dan Biasanya Kita Saling Berkonflik Cuman Kita Gak Tahu Misi Misi Yang Lain Apa Oke Nah Saya Kasih Contoh Satu Game Namanya Fast Fast The V-A-S-T Crystal Cavern Ini Salah Satu Game Asimetris Asimetris Yang Ambisius Ya Bayangkan Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Rule Yang Bisa Anda Pilih Mau Jadi Goblin Mau Jadi Cave Mau Jadi Dragon Mau Jadi Tiff Dan Mau Jadi Knight Siapa Jadi Dimainkan Lima Pemain Jadi Setiap Orang Itu Bisa Jadi Peranan Yang Ada Disini Dan Gilanya Lagi Setiap Rule Ini Punya Mekanik Yang Beda-beda Punya Mekanik Yang Beda-beda Contohnya Knight Ini Sorry Saya agak Lupa Action Selection Mungkin Di slide Selanjutnya Saya kasih Lihat Nanti Di slide Selanjutnya Saya kasih Lihat Tapi Yang Pasti Setiap Rule Ini Punya Mekanik Dan Goal Yang Berbeda-beda Gameplay Jadi Ada Peta Dalam Gua Dan Setiap Karakter Peranan Itu Punya Objektif Masing-masing Dan Punya Cara Yang Menang Yang Berbeda-beda Jadi Modelnya Kayak Gini Nah Mari Kita Lihat Knight Itu Tujuan Job Goal Utamanya Membunuh Naga Cara Bermainnya Menggunakan Action Selection Jadi Milih Action Di-hide Terus Di-refill Action Selection Goblin Itu Goal Utamanya Adalah Membunuh Knight Jadi Knight Itu Mbunuh Naga Kalau Goblin Goal Utamanya Adalah Slay The Knight Kalau Tidak Salah Ini Hand Management Atau Press Your Luck Saya Lupa Mekaniknya Apa Dragon Ini Goal Ini Gabur Dari Gua Itu Untuk Memenangkan Permainan Dia Dia Juga Pake Hand Management Dan Seterusnya Tiff Itu Goalnya Adalah Mencari Treasures Jadi Di Dalam Goa Ada Banyak Treasures Dan Cave Itu Kita Berperan Jadi Guanya Sendiri Ini Apa Namanya Jobnya Cave Adalah Membuat Petak Guanya Dia Melakukan Layouting Menaruh Tile Demi Tile Demi Tile Nama Mekaniknya Tile Placement Dan Tujuan Dari Cave Adalah Setelah Semua Tile Dia Letakkan Maka Cave Nya Akan Merontohkan Atau Menghancurkan Cave Nya Sedikit Demi Sedikit Tile By Tile Jadi Cave Menang Kalau Semua Orang Tewas Di Dalam Goa Terkubur Di Dalam Goa Itu Cave Menang Jadi Anda Bisa Kelihatan Tahu Sendiri Bahwa Lima Lima Job Ini Punya Goal Yang Beda Beda Dan Gilanya Gimana Caranya Membuat Game Ini Menjadi Balance Jangan Sampai Yang Jadi Cave Selalu Overpower Yang Jadi Goblin Terlalu Overpower Dan Seterusnya Terus Solusinya Apa Excessive Playtest Fast Ini Adalah Game Yang Playtesting Itu Bisa Sampai Ratusan Kali Playtesting Itu Ratusan Kali Kalau Saya Baca Di Jurnal Mereka Mereka Pertama Bikin Satu Dua Dua Roll Dulu Mereka Lakukan Playtest Yang Agak Lama Setelah Dilasa Balance Saling Meng-counter Mereka Tambahkan Roll Ketiga Lakukan Playtest Lagi Lalu Roll Kempat Roll Kelima Dan Itu Semua Menjadi Game Yang Anda Tahu Sekarang Fast Excessive Playtest Jadi Solusinya Untuk Game Game Asimetris Adalah Lakukan Playtest Dengan Dengan Sesering Mungkin Dan Kita Harus Mencatat Kondisi Dan Situasi Yang Terjadi Selama Permainan Dicatat Kemudian Pemain Siapa Yang Paling Sering Menang Apakah Knightnya Paling Sering Menang Misalkan Winning Rasionya Di Atas 80% Dan Pemain Mana Yang Paling Sering Kalah Paling Sedikit Skornya Setiap Kali Bermain Kalau Saya Roll Ini Pasti Skor Saya Paling Sedikit Sudah Nyoba Strategi A B C Tetap Strategi A Paling Sedikit Ini Perlu Dicatat Sehingga Perlu Dilakukan Perubahan Rule Agar Game Balanced Strategies Balancing Artinya Ada Beberapa Game Yang Punya Strategi Yang Berbeda Untuk Memenangkan Game Ini Kalau Kita Ngomong Strategi Yang Dimaksud Adalah Pencampuran Beberapa Mekanik Supaya Goal Kita Tercapai Jadi Biasanya Ada Beberapa Game Yang Banyak Jalan Menuju Roma Anda Mau Main Strategi A Strategi B Strategi J Silahkan Banyak Jalan Menuju Roma Problemnya Dengan Strategi Balancing Adalah Once A Dominant Strategi Is Discover Artinya Ketika Pemain Menemukan Ada Satu Strategi Paling Dominant Dan Pasti Sering Menang Maka Pemain Tersebut Akan Cenderung Menggunakan Strategi Itu Dan Meng Ignore Strategi Strategi Yang Mungkin Ada Lainnya Jadi Ada Dominant Strategi Dia Akan Nyobak Mainan Itu Terus Sampai Menang Berkali Kali Dan Mungkin Anda Tahu Mungkin Juga Pernah Main Ini Sebentar Saya Coba Stone Age Anda Pernah Main Stone Age Sudah Nyoba Stone Age Maaf Masih Ingat Ya Game Ini Kelihatan Di Layar Saya Kelihatan Ya Pernah Kan Kita Main Ini Stone Age Nah Tau Anda Bahwa Stone Age Yang Versi Satu Yang Kalian Mainkan Itu Versi Tua Stone Age Yang Versi Satu Itu Tidak Ada Rule Dimana Kalau Kamu Nggak Bisa Ngasih Makan Orang Maka Kamu Harus Ngasih Makan Pakai Resource Yang Kalian Punya Gitu Ya Jadi Kalau Misalkan Saya Nggak Nggak Punya Makanan Maka Saya Nggak Perlu Memberi Makan Lewat Resource Jadi Saya Rela Nilai Saya Dikurangi 10 Poin Jadi Minus 10 Poin Per Pemain Yang Nggak Dapat Makanan Ya Seperti Itu Waktu Itu Versi Pertama Sehingga Muncul Orang Orang Memukan Strategi Baru Namanya Hunger Strategi Artinya Semua Orangnya Tidak Perlu Cari Makan Semua Orangnya Dikerahkan Untuk Ngumpulkan Resource Pada Saat Kasih Makan Ya Sudah Nggak Perlu Makan Minus 50 Poin Jadi Si Pemain Ini Awal Bermain Itu Pasti Minus 50 Poin Minus 50 Poin Seterusnya Seterusnya Tetapi Benefitnya Apa Resource Dia Banyak Sekali Jadi Akhirnya Pemain Yang Pake Strategi Hunger Game Ini Akan Membalap Di Akhir Permainan Ketika Dia Sudah Punya Banyak Resource Dia Langsung Melakukan Beli Bangun Yang Tidak Terkejar Oleh Pemain Lain Ya Itulah Mengapa Di Stone Age Versi 2 Direvisi Rulenya Bayangkan Ini Board Game Sudah Dirilis Public Ternyata Masih Tidak Balance Yaitu Masuk Akal Kemudian Direvisi Rul Kedua Mungkin Anda Setelah Tau Kalau Kalian Tidak Bisa Memberi Makan Orang Kalian Maka Kalian Wajib Memberi Makan Pakai Resource Jadi Orangnya Dikasih Makan Kayu Dikasih Makan Batu Bata Dikasih Makan Stone Atau Dikasih Makan Emas Barulah Kalau Memang Resource Kalian Habis Baru Negatif 10 Poin Oke Itu Sehingga Dengan Munculnya Sersi 2 Ini Gamenya Jadi Lebih Balance Lebih Balance Lagi Oke Itu Terus Kedah Cerita Dari Game Stone Age Oke Jadi Intinya Adalah Make A note Strategi Apa Yang Paling Sering Dipakai Dan Sering Menang Sehingga Kalian Bisa Lakukan Balancing Game Object Balancing Jadi Kalau Kita Ngomong Game Object Itu Sesuatu Yang Ada Di Permainan Game Object Game Object Itu Bisa Jadi Kartu Bisa Jadi Tile Dan Sebagainya Yang Punya Value Itu Kita Sebut Game Object Dan Setiap Game Object Itu Bisa Jadi Punya Cost Untuk Didapatkannya Tidak Gratis Ada Cost Nah Yang Dimasuk Dengan Game Object Balancing Adalah Bagaimana Suatu Object Itu Punya Cost Benefit Ratio Yang Bagus Yang Baik Ya Mari Goalnya Ada Dua Jangan Sampai Ada Di Dalam Game Anda Itu Ada Item Yang Payah Elek Lemah Sehingga Tidak Ada Yang Ambil Yang Useless Tidak Ada Yang Mau Sama Sekali Yang Kedua Jangan Sampai Ada Item Yang Super Power Yang Powerful Begitu Ada Yang Dapat Sudah Gak Ada Yang Bisa Ngejar Dan Gak Bisa Ngapa Ngapain Lagi Nah Cost Benefit Ratio Itu Maksudnya Adalah Kalian Mesti Memperhitungkan Besaran Biaya Yang Harus Saya Buang Saya Keluarkan Bisa Jadi Uang Atau Resource Atau Opportunity Kayak Misalkan Kalau Saya Ngambil Pedang Yang Hebat Ini Maka Movement Saya Minus Satu Ya Kan Atau Kalau Saya Mengambil Tameng Sakti Ini Maka Dadu Defense Saya Dikurangi Satu Nah Jadi Kita Membayar Sesuatu Untuk Mendapatkan Benefit Itu Jangan Sampai Benefit Yang Diperoleh Itu Tidak Seimbang Dengan Cost Yang Yang Pemain Bayarkan Dan Harus Proporsi Itu Baru Bagus Oke Nah Strateginya Gimana Untuk Membalancekan Games Object Games Object Ini Strateginya Ada Tiga Transitive Intransitive Dan Fruity Oke Ini Ada Paper Ada Jurnalnya Yang Tentang Game Design Tentang Ini Nanti Anda Cari Nah Coba Anda Lihat Empat Kartu Ini Kira-kira Balance Tidak Ini Menurut Kalian Secara Value Balance Tidak Dagger One Attack Short Range Sword Dua Attack Short Range Javelin Dua Attack Mid Range Bow Empat Attack Long Range Jadi Kira-kira Kalau Misalkan Anda Punya Uang 16 Code Anda Mau Beli Yang Mana Yang Paling Cost Ratio Paling Benefit Nah Bingung Ya Sebenarnya Game Designer Punya Rumusnya Punya Punya Cara Untuk Menentukan Cost Ini Dan Kalau Kalian Ngawur Misalkan Saya Design Item Item Saya Sudah Desain Art Sudah Saya Buat Lalu Dikasih Cost Ngawur Ability Lalu Dikasih Cost Ngawur Dengan Sistem Kira-kira Atau Feeling By feeling Nah Hati-hati Bisa jadi Item-item ini Menjadi Tidak Balance Bisa jadi Yang saya katakan Tadi Ada item Yang Powerful Ada yang Tidak Sama Caranya Gimana Transitive Itu Caranya Setiap Term Itu Diberi Value Setiap Term Yang Ada Diberi Value Menentukan Value Ini Tergantung Dari Tujuan Permainan Dari Test Play Misalkan Setiap Keyword Attack Itu Satu Poin Setiap Kata Short Range Itu Satu Poin Setiap Medium Range Itu Dua Poin Setiap Long Range Itu Tiga Poin Dagger Ini Plus Satu Attack Attack Tadi Satu Poin Berarti Ini Attack Satu Poin Short Range Satu Poin Berarti Dagger Ini Punya Cost Dua Poin Sword Attack Nya Dua Shorting Satu Jadi Sword Ini Cost Nya Adalah Tiga Poin Total Tiga Poin Bagaimana Dengan Javelin Dua Poin Attack Mid Range Itu Dua Berarti Apa Empat Ini Empat Empat Apa Namanya Empat Poin Totalnya Empat Poin Dan Bow Empat Attack Empat Poin Long Range Adalah Tiga Berarti Empat Tambah Tiga Tujuh Nah Anda Bisa Perkirakan Sendiri Ini Adalah Tujuh Tujuh Poin Javelin Tadi Adalah Empat Eh Empat Si Ya Betul Empat Swart Tiga Dan Dagger Dua Dan Ternyata Bowie Ini Terlalu Mahal Untuk Kemampuan Yang Yang Ada Disitu Nah Kayak Gitu Teman Teman Ya Sehingga Sehingga Bisa Diketahui Sendiri Nah Ini Saya Bikinkan Ternyata Nah Dari Ketahui Sendiri Ternyata Kalau Dilihat Dari Cost Gold Yang Paling Cost Ratio Benefit Dagger Kelihatan Paling Cost Ratio Benefit Dagger Dan Sword Sedangkan Bowie Ini Terlalu Mahal Untuk 16 Gold Kecuali Kalau Dipangkas Gold Jadi Misalkan Ini Saya Ganti 8 Gold Yang Ini Saya Ganti 5 Gold Itu Masih Masih Balance Masih Banyak Mungkin Ada Orang Yang Lihat Oke Harganya Nah Ini Transitif Strategi Kedua Intransitif Kadang Kadang Kita Bisa Menggunakan Strategi Yang Sering Dipakai Di Game Rock Paper Skisor Gunting Batu Kertas Gunting Batu Kertas Itu Kan Gak Ada Atribut Pokoknya Batu Mengalahkan Kertas Eh kebalik Batu Mengalahkan Gunting Gunting Mengalahkan Kertas Anda Tahu Nggak Ada Lagi Rock Paper Rock Paper Skisor Lisat Spock Nah Pernah Tahu Nggak Ini Rock Rock Paper Lisat Spock Tapi Mumet Saya Lihatnya Nah Ini Gunting Mengalahkan Kertas Kertas Mengalahkan Batu Batu Mengalahkan Lisat Batu Juga Mengalahkan Gunting Lisat Mengalahkan Spock Karakter Di Star Trek Spock Memakan Paper Spock Sendiri Bisa Mengalahkan Gunting Dan Bisa Mengalahkan Batu Gunting Sendiri Bisa Mengalahkan Paper Dan Bisa Mengalahkan Lisat Mumet Nggak Gitu ya Gitu Teman-teman Jadi Kalau Kalau Shootnya Itu Kalau Spock Itu gini Tangannya Bisa Nggak Kalian Gini Tangannya Kalau Lisat Itu Nggak Salah Gini Kayak Bikin Mulut Gitu Nah Ini Shoot Yang Mulut Dan Ini Strategi Balancing Games Object Yang Intransitif Itu Mirip Seperti Itu Rock Paper Skizer Jadi Ada Game Item Yang Saling Mengalahkan Punya Punya Apa Punya Counternya Ini Sangat Umum Sekali Dipakai Di Game Real Time Strategy Nah Transitif Dan Intransitif Ini Bisa Dikombinasikan Misalkan Pasukan Pemana Dan Pasukan Javelin Pelontar Secara Intransitif Bowity Pasukan Pemana Ini Lebih Jago Daripada Pasukan Yang Ada Javelin Namun Harga Unit Yang Berbeda Juga Dan Bisa Jadi Bow Ini Kalah Sama Javelin Kalau Ada Contoh Kasusnya Begini So Large Number Of Javelin Unit Jadi Javelin Unit Buanya Karakternya Objeknya Buanya Bisa Masih Bisa Menang Lawan Bow Yang Jumlahnya Sedikit Jadi Kita Mengkombinasikan Kos Jumlah Dan Intransitif Tadi Bow Lebih Efektif Daripada Javelin Seperti Itu Namun Kalau Javelin Jumlahnya Banyak Dia Bisa Tetap Ngalahkan Bow Fruity Ini Adalah Balancing Game Objek Yang Terakhir Yang Tidak Memungkinkan Tidak Memungkinkan Untuk Dikomper Secara Direct Engel Susah Memungkinkannya Secara Direct Karena Ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Dikomparasikan Head-to-head Contohnya Ability Pemain Itu Agak Susah Sehingga Model-model Begini Mau Tidak Mau Kalian Harus Melakukan Excessive Play Testing Ini Bagian 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 Yang Akhir Secara General Untuk Melakukan Game Balance Gunakan Matematika Maksudnya Anda Punya Table Sheet Contohnya Anda Punya Game Object Table Sheet Oke Sebentar Saya Tunjukkan Aja Pake Whiteboard Nah Nih Clear All Drawing Oke Nah, misalkan kalian punya sheet game item. Nah, kayak gini. Anda bikin kayak Excel gini kan. Dibagi kolom-kolom, teman-teman. Dibagi kolom-kolom. Dan yang pasti, ini adalah term satu, term dua, term tiga, dan seterusnya. Term empat, dan seterusnya. Jadi ini kayak ability gitu ya. Ability dari game itemnya ini. Misalkan tadi apa? Dagger. Misalkan term satu tadi apa ya? Attack. Attack-nya dua. Terus, apa, short range nggak? Oh ya, short range. Ini nggak ada, ini nggak ada. Maka kalian totalkan nilainya berapa di sini. Total cost-nya berapa. Dan seterusnya. Anda punya tabel ini mestinya ya. Anda punya tabel game, object, ya. Sehingga di sini bisa kelihatan. Mana item yang overpower, mana item yang useless, nggak bakal dipakai. Ini salah satu strateginya. Jadi Anda bisa gunakan Google Sheet atau Excel untuk memetakan game-game yang ada. Use your instinct as a game designer. Jadi kadang-kadang kita main pakai instinct, pakai feeling gitu ya. Wah ini kayaknya terlalu overpower, harus di-reduce. Dan yang pasti harus pakai playtesting, use playtesting untuk mengatur apa, apa istilahnya. Untuk mengecek apakah gamenya benar-benar balance. Ada satu game teman-teman yang namanya nggak salah Terraforming Mars. Mungkin Anda pernah dengar. It's, tunggu-tunggu-tunggu. Terraforming Mars Board Game. Nah, ini gila. Ini benar-benar gila gamenya ya. Maksud saya begini, ini gamenya kayak gini. Open image in new tab. Oh sorry, gambarnya kecilnya. Intinya kita menteraforming planet Mars supaya bisa di-uni. Bukan boardnya, bukan, apa itu, kotak-kot, apa, kubus-kubus kecil yang Anda lihat di situ, bukan. Yang saya maksud adalah, game ini punya 300 lebih kartu, bahkan hampir 500 kartu. Dimana masing-masing kartunya itu unik. Gila nggak itu? Jadi setiap kartunya unik, teman-teman. Jadi kalau Anda main game ini, Anda shuffle, nge-draw kartu tersebut, besoknya main. Bisa jadi kartu yang Anda dapatkan itu nggak ada yang kembar. Jadi nggak ada satupun kartu yang kok sama ability-nya. Art-nya beda, ability-nya beda. Nah, ini lebih gila lagi. Nggak tahu game balance-nya seperti apa. Oke, teman-teman seperti itu. Jadi kuncinya adalah lakukan playtesting untuk nge-check 3 hal. Satu, mekaniknya sudah sesuai, masuk akal nggak? Yang kedua, sesuai target market kah? Yang ketiga, udah balance nggak gameplaymu? Udah balance nggak game kamu. Jadi itu tujuannya playtesting. Oke, jadi teman-teman, silakan cari empat orang, teman, untuk pengerjakan projek. Projek Anda akan membuat mock-up tabletop. Nanti saya akan jelaskan minggu depan. Yang pasti penilainya adalah, salah satunya adalah tahapan prototyping-nya. Jadi akan ada dua kali ACC, dua kali ACC untuk tahapan prototyping-nya. Dan itu kalau nggak salah di week, jadi tolong dicatat sendiri. 8, 9, 10, 11, 11, week 11 atau 12, week 11 ACC pertama, 12, 13, week ke-14 ACC yang kedua. Ya, jadi nanti finalnya Anda kirimkan di hari HUAS. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ACC akan dinilai. ACC itu adalah Anda melakukan prototype. Dan Pak, gimana Pak caranya prototype musim pandemi gini? Nggak bisa kita, apa namanya, ketemuan secara langsung. Nah, ini teman-teman, kita melakukan prototyping-nya via zoom. Ya, via zoom. Anda silakan lakukan prototyping via zoom. Nah, strateginya gimana? Ya, satu, Anda bisa coba bikin game yang sifatnya co-op. Ya, artinya, artinya apa, tidak ada informasi yang disembunyikan. Jadi nggak masalah kita main zoom bersama-sama. Karena informasinya open semua. Atau Anda bisa juga pakai randomizer. Jadi sudah disiapkan sama host-nya, randomizer, untuk ngerandom kartu, ngerandom tatu. Jadi kartunya direandom oleh si host-nya. Oke, kemudian Anda juga bisa pakai, kalau punya ya, Anda punya, Anda tahu ini nggak, tabletop simulator, ya. Tabletop simulator di Steam itu bisa dipakai untuk melakukan prototyping. Cuman tabletop simulator itu nggak free, teman-teman ya. Nggak free, jadi berbayar. Oke. Oke. Terus, nah, sedikit pengumuman. Ubaya akan memberikan ke kalian akun sum premium. Apakah ada, sudah ada, yang dapetin email-nya nggak? Ada di sini yang sudah dapet email-nya nggak? Belum ada sih, Pak, kalau saya. Belum ada ya? Kalau saya merasa nggak ada. Nah, viral ya? Veral dapet ya? Iya, dapat. Nah, nanti semua mahasiswa Ubaya akan dapat apa namanya, fasilitas sum premium. caranya adalah akun Guaya Anda itu akan bisa dipakai untuk login Zoom account, Zoom website. Sehingga di sana Anda bisa login, Anda bisa bikin meeting sebanyak mungkin yang kalian mau, unlimited, ya. Unlimited time, tidak dibatasi waktunya. Jadi, manfaatkan ini untuk kerja kelompok, ya. Kerja kelompok atau untuk hal-hal yang lain, ya. Misalkan Anda mau buka webinar sendiri, ya. Silahkan. Oke. Jadi, itu fasilitas yang diberikan oleh Ubaya yang bisa menampung 300 orang dalam satu meeting unlimited time. Veral baru, selain Veral, siapa yang sudah dapat? Teman-teman di sini. Mungkin bisa dicek di emailmu. Saya masih belum dapat seperti ini. Oh, bisa, bisa. Bentar, Pak. Sontara. Itu isinya email dari Zoom-nya atau dari Ubaya-nya? Dari Zoom-nya. Dari Zoom-nya. Oh, dari Zoom-nya. Dari Ubaya-nya, iya. Dari Ubaya-nya itu berupa sosialisasi atau pemberitahuan. Nah, nanti kamu dapat dari Zoom-nya. Nanti, kalau nggak salah, disuruh mengaktifkan Veral. Hati-hati. Itu ada time limit-nya. 30 hari atau berapa itu, ya. Kalau nggak diaktifkan, bangus. Ya, jadi harus diaktifkan. Ya, jadi nanti dibaca. Soalnya kok. Soalnya kok kayak ini, Eh, bukan, deh. Ya, berarti belum. Hitungku aja. Iya, ini discount 25 persen soalnya. Oh, bukan. Itu iklan ya. Iklan-iklan. Ya, modelnya email-nya itu kayak gini. Apa? Consum premium untuk Anda aktifkan sekarang, gitu ya. Terus, tapi hadih-hati phishing ya. Hadih-hati phishing. Kalian lihat email-nya dengan jelas. Nanti ada tombol link untuk melari ke website-nya Zoom untuk mengaktifkan akun Anda. Jadi premium. Itu yang menyenangkan ya. Oke. Terus yang pengumuman yang kedua, kayaknya ubah ya, sebentar lagi akan menggunakan presensi online. Presensi online mungkin dalam waktu dekat akan ada sosialisasasi. Jadi, kalian akan melakukan presensi online secara melalui website ya. Kalau selama ini presensi online kan buktinya apa? Screenshot, screenshot Zoom-nya. Mungkin nanti ke depannya pakai sistem online, pakai MyUBA. Nah, nanti Anda pantau aja sosialisasinya. Tapi yang pasti ini akan berlaku mulai semester depan. Kita nggak tahu semester depan itu tetap online atau sudah boleh masuk atau hybridnya. Kita nggak tahu. Tergantung keputusan dan belum ada keputusan juga. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Tapi sudah disiapkan untuk bisa presensi online. Ya. Seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Pak, tadi kelompoknya kan Bapak bilang empat orang. Itu maksimal atau harus empat orang? Usahakan empat orang dulu. Usahakan empat orang dulu. Maksimal empat orang dulu. Nanti kalau ada yang nggak dapat kelompok baru pengecualian. Gitu ya. Jadi, kejar empat orang dulu yang nggak dapat kelompok nanti ke saya. Oke? Oke, Pak. Matthew, ya. Oke. Habis gini ya. Habis gini saya kasih Google Sheet-nya. Nanti diisikan ke sana. Ada lagi, teman-teman? Yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri sesi kita hari ini. Mohon untuk menghidupkan webcam. Mau saya foto. Oke. Oke, bentar. Widelia, Farrell, Nicholas, Erin, Jessica. Ya, yang nggak pakai webcam, nggak apa-apa. Alexander, Tania, Jennifer, Gisela, Evan. Oke ya, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, oke, sudah saya capture. Terima kasih atas perhatiannya. Video recording akan saya upload. Kalau nggak hari ini, besok ke ULS. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. maaf. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.